Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapa Jadi di video hari ini aku mau share tentang Shopee Affiliate Udah lama banget ya kan aku gak nge-share Dan banyak banget yang komen mengenai share Shopee Affiliate di Facebook Jadi kemarin itu banyak banget yang komen di youtube aku Mereka itu katanya nge-share di Facebook Tapi linknya itu gak berwarna biru Jadi intinya tuh berarti kalau gak berwarna biru tuh gak bisa di klik guys Aku bakalan spill gimana solusinya Kalau misalkan link kalian tuh gak berubah berwarna biru Dan kenapa biasanya kalau misalkan link gak berwarna biru tuh kenapa Dan aku bakalan share ke kalian semua Jadi simak baik-baik Dan disimak dari awal sampai akhir supaya kalian lebih paham Kita masuk dulu ke si Shopee nya Jadi ini adalah akun Shopee aku Dan kebetulan akun Shopee kedua pencairan komisinya pun Belum pernah aku tarik sama sekali Ya kita masuk dulu ke Shopee Affiliate program Nah ini adalah komisi ya Terus cara nge-share nya gimana Pasti kalian udah pada tau lah ya Kalau cara nge-share link Shopee Affiliate Pasti udah pada mahir Dan aku tuh mau nge-share nya Biasanya memang aku juga di Facebook ya Karena kalau di Facebook itu kayak Jangkauannya tuh lebih luas Terus walaupun ada orang yang gak check out link kita Tapi biasanya mereka masuk ke link kita Tapi check outnya yang lain Itu gak masalah Kita bakalan tetep dapet komisi Ya Dan pastiin juga kalian coba nge-share nya itu Produk-produk yang memang Ada komisi ekstranya Misalnya Kamu tuh dapet komisi Tapi Ada komisi ekstranya juga Jadi double Dapet komisi dari Shopee Dan dapet komisi ekstra juga Nah contoh Karena ini mau mendekati 17 Agustus Kita bakalan coba share Baju-baju merah putih kayak gini Untuk memperingati 17 Agustus ya Karena kan kita tuh harus banget gitu loh Up to date Misalnya barang-barang apa yang lagi viral Yang lagi hits Atau yang lagi kekinian Jadi apa Supaya kita juga Apa namanya Tetep banyak yang CO gitu Karena kan biasanya orang Suka banget tuh Sama yang viral-viral Biasanya mereka berbondong-bondong untuk CO Kamu pun sama Kamu harus olah Kayak semacam Info-info yang kamu dapet Tentang fashion Misalnya yang lagi viral apa Yang lagi hits apa Atau misalkan skincare Skincare yang lagi viral apa sih Yang lagi hits apa Nah itu harus banget Kamu tau ya Kemudian Kita langsung aja Lanjut ke Charling Nah kemudian Pertama Kamu harus salin dulu tautannya Dan jangan lupa Fotonya kamu download dulu Ya Jadi simpan ke handphone Foto dari Produknya Dan aku saranin Minimal kamu Ambil fotonya tuh Empat Jadi biar ada Deskripsi Atau misalkan ada Info-info yang lain gitu Yang bisa kamu share By foto Di facebook Nah kalau udah Kita back Kemudian langsung Masuk ke facebooknya Setelah itu Cara postingnya Seperti biasa Kamu tinggal masukin aja Foto-foto kayak gini Tambah 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 Jadi aku mau Nge-share empat foto Untuk desainnya Kamu bebas Mau dibikin kayak gini Mau dibikin kayak gini Kayak gini Ini juga sih lebih oke Kalau menurut aku ya Jadi aku mau Coba bikin yang kayak gini Nah kalau misalkan udah Kamu jangan lupa Masukin linknya Nah kalau misalkan udah Tinggal tempel Dan klik berikutnya Dan posting Tunggu dulu beberapa saat Kita bakal lihat Hasil postingan Yang aku share Di facebook ini Buat teman-teman Nge-share di facebook itu Sebenernya bukan di Beranda doang Tapi bisa Di cerita Di reel Dan lain-lain ya Nah kalau misalkan udah Nih kalian bisa lihat ya Ini adalah Hasil Promosi Dari link aku Nah Cara liatnya Kamu bisa lihat ya Ini tuh ada linknya Kalian bisa lihat Pembelian masuk link ini Linknya berwarna biru Kalau di klik Nih kita tunggu Ini Lanjutkan Nah kalau di klik Itu tuh harus Langsung menuju Si linknya Nah ini adalah Hasil link yang tadi Aku salin tautan Dan yang aku download fotonya Pasti kamu juga udah tau kan Nah Kayak gitu Itu yang namanya Link Kalau misalkan aku share linknya Bener Itu seperti itu tampilannya Jadi dia bakalan langsung Menuju Ke toko Yang tadi aku salin Tautannya Tapi beda ceritanya Kalau misalkan linknya itu Berwarna hitam Nih kayak tulisan Kayak pembelian Masuk link ini Kalau tulisannya berwarna hitam Berarti linknya itu mati Tidak bisa di klik Untuk crosschecknya Kamu tinggal crosscheck Klik linknya aja Bisa di klik Atau enggak Nah solusinya Kenapa misalkan nih Link kamu Warnanya berwarna hitam Bisa jadi Akun kamu itu Terkena spam Jadi kayak terindikasi Bahwa akunnya itu Sering nge-share Nge-share link Kayak gini Jadi Si Facebook itu Udah Apa ya Mengunci Akun kamu tuh Udah Udah kena spam Gitu loh Nah berarti Linknya itu Nggak bakalan muncul Atau linknya itu Bakalan berwarna hitam Alias Tidak bisa di klik Karena kenapa Karena akun aku juga sama Karena dulu tuh Saking sering banget Aku nge-share Link-link kayak gini Dan akun aku terindikasi Spam sama si Facebook Jadi aku sementara waktu Nggak bisa dulu nge-share Link-link Shopee Kayak gini Di Facebook Tapi setelah Seling beberapa Waktu Jadi kamu kalau misalkan Nge-share di Facebook kayak gini Harus diselang-seling Pakai foto produk Kayak gini Link Jualan Nextnya Kamu bisa share Kayak foto pribadi Atau misalkan foto kamu Dan lain-lain Nah Jangan pakai link Tapi Cuman cukup Nge-share fotonya aja Di branda pun Di reel pun Di cerita pun Sama Jadi harus diselang-seling Nggak boleh link tiap hari Kadang kan Kalau misalnya Akun afiliat baru tuh Yang lagi semangat Nge-share Shopee afiliat Biasanya satu hari Dia bisa kirim link Misalnya Sepuluh link dalam sehari Nah itu nggak boleh guys Karena kenapa Karena di Facebook itu Bisa Kena Semacam Terindikasi spam Si akunnya Jadi kadang Linknya itu Tidak terbaca Alias Tidak Terindikasi aja Gitu Ya Jadi harus banget Kamu tuh Selang-seling gitu loh Postingnya Jadi jangan monoton Pakai link-link Shopee afiliat Kayak gitu Nanti akun kamu Akan rusak Alias Ya nggak bisa lagi Nge-share link-link Dari si Shopee afiliat Termasuk aku Nih Cuman kalau sekarang Aku udah jarang banget Nge-share-share link Apa namanya Di Facebook Karena sekarang Aku kayak udah punya Group gitu Jadi aku jarang banget Nge-share di Beranda-beranda aku Ya Dan buat kamu pun sama Kalau mau promosi Ya usahain Hati-hati juga Jangan misalnya Sehari 10 Link Nggak bisa Itu nanti Kamu bakalan Terindikasi spam Dari akun kamu sendiri Ya Oke guys Solusinya Aku bilang tadi ya Solusinya Kamu harus Random posting Jadi misalnya Kalau sehari kamu Posting 5 Shopee afiliat Diselinknya dengan Foto-foto biasa Jadi jangan Jangan foto Full link Jadi misalnya Foto link Foto link Kayak gitu Nggak Jadi selink dengan Foto biasa dulu Kayak gitu Jadi jangan monoton link Link doang Ya itu solusinya Karena biar apa Ya biar Facebooknya Nggak ngebaca Bahwa kalian itu Terlalu banyak Nge-share link Jadi nanti jadi spam Kan sayang Nanti linknya Nggak bisa di-click Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video Bye